Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang kami hormati Hadir disini Ketua Rizmajiti Mas Atib Set Yang kami hormati seluruh jajaran Teman-teman Rizmajiti Yang semoga selalu semangat Dan istiqomah Pokoknya itu adalah Tabungan panjangan semuanya mas mbak Kayaknya kita yang Ngurus masjid Tapi sejatinya kita yang Diurus oleh masjid Ya Pasti tidak sia-sia Yang saya hormati Para penerbang Tadi itu Dari apa tadi Sambung Sambung langit Saya kira macul langit Mas Mbak Rahimahkumullah Jadi ceritanya ini kita bicara terkait musibah secara umum Tadi itu kalau dengar intro ini panjangan Musibah secara umum Sebenarnya musibah Atau yang biasa kita sebut sebagai bentuk kesulitan Keangelan Keprihatinan Kesusahan Kesedihan dan sebagainya itu Digolongkan ada dua Ada dua Yang pertama adalah Setiap Kesulitan yang memang Sengaja kita buat Yang untuk Mencapai pada kemudahan Siapa orang yang mau sulit-sulit belajar Maka dia pasti akan mulia dengan ilmu Siapa orang yang tidak mau kesulitan dalam belajar Maka dia berarti memilih Susahnya jadi orang bodoh Itu pilihan semuanya Kalau dalam bahasa Hikam Al-Ghauti Itu bahasanya begini Malam yasbir bisuhbatillah Siapa orang yang tidak mau bersulit-sulit ria Tidak mau berprihatin Bersama Allah Maka Ibtalahullahu Bisuhbatil Atau Ibtalahullahu bisuhbatil ibad Allah akan kirimkan hamba-hamba Allah yang lain untuk mempersulit Saran yang ngomong duit-duit Itu kalau tidak mau ada yang disodakohkan Cepat atau lambat juga akan hilang Dengan ketipu Dengan ketilang Dengan HP ketelindestek Atau lebumenggot dan sebagainya Jadi sama-sama hilang Ini benar-benar sama-sama Oleh karena itu Setiap kesulitan itu ada yang secara sadar dilakukan Kenapa? Karena itu pasti akan menghasilkan kemuliaan Apa ada santri yang tidak dalam kondisi prihatin? Kalau jadi santri itu pasti prihatin Tapi kalau santri yang jadi itu pasti mulia Itu diulang-ulang Dan hari ini benar-benar merasakan Dulu itu pas masih jadi santri gitu ya Kelingan lah ya Terus awak koyo wayang Manganekaroh Terong Besok lagi agak variasi Ada kuahnya Tapi terong juga Besok lagi agak variasi Ada pedesnya Tapi terong juga Tapi itulah kenikmatan Ini kok tiba-tiba jadi keras Tes-tes Yang tadi aja Yang tidak ada ekonya terlalu besar Seperti Setiap kesulitan itu Ada yang secara sadar kita lakukan Sebagai bentuk pendekatan kita kepada Allah Kalau tidak mau Juga tetap akan sulit nanti Sama-sama akan sulit Siapa yang tidak mau kesulitan Pada saat di kuliah Di kampus Mengerjakan skripsi Dan segala kesulitan yang lain Pasti dia nanti juga akan sulit Nanti di akhir semester Atau di akhir kuliahnya Atau pada saat dia Bikin usaha Nyari kerjaan dan sebagainya Itu semuanya pilihan Ini yang pertama harus dipahami Kenapa? Karena kuota kesulitan itu Itu harus diambil Kuota kesulitan Saya kasih contoh Ada salah satu santri yang sudah dewasa Yaitu Ya Semi santri lah Dulu ikut saya Dia nikah Punya anak kecil Kemudian dia Punyanya mobil itu Mobil yang seluruhnya itu sudah Bunyi semua Kecuali klakson yang tidak bunyi Kabeh muni kabeh kecuali klaksonnya Dia pulang ke Jawa Barat Saat pulang ke Jawa Barat itu Karena bawa anak kecil Terus pas di Yang pangandaran itu kan di tengah-tengah hutan Malam-malam Hujan mobilnya seperti itu Bawa anak kecil Maka seluruh Perjalanan ini suami istri itu Isinya istighfar Istighfar Itu namanya orang mengambil kuota Keprihatinan Melalui banyak membaca istighfar Dan sholat Dan lampunya itu Lampu mobil Hujan lagi Dan tidak ada AC-nya Sehingga orang memilih begini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Astagfirullah Assalamualaikum Astagfirullah Assalamualaikum Singkat cerita Setelah sekian tahun Dia mulai mapan Mulai mapan Aneh Zed Dulu itu Pas saya mau bila kayak gitu Anak tidak pernah rewel Sekarang itu mobil saya bagus AC Itu selama perjalanan itu anak rewel Pop di mobil, swing ini, swing itu luar biasa Jadi mobil ini berhenti Saya bilang Ya itu Bedanya apa? Bedanya di kasus yang pertama Kau ambil kuota keprihatinan itu secara sadar Ya ini baca istighfar dan sebagainya Sedangkan di kasus yang kedua Kau itu tidak mengambil jatah istighfar Tidak mengambil jatah sholawat Maka dibikin eleng karu gustiwa Melalui anak yang rewel orang rambung-rambung Salwa Allah Nabi Muhammad Bisa dipahami ya Ini ngaji tenanan saya tanya Saya pun sama Yang di sini yang jenangannya santri Yang asli santri ini Orang patut doyanturu bengi lah ya mas ya Ya ini sore jam sekian Jadi ngaji sama saya jam sekian ya sore Nanti rambung jam satu lah ya Nah Seneng yang namanya mutola'ah malam Solat malam dan sebagainya Satu ketika mungkin Entah karena terlalu banyak ceramah di luar Saya tidur agak gasik Tapi kalau jam-jam tertentu Pasti bangun Bangunnya kenapa? Masya Allah Anak itu nuseng rewel Seng hendak karu-karuan Bopong sini salah Bopong sini salah Uas muter Jatuhnya melek juga Melek juga Berarti Kalau kita tidak mengambil Kuota keprihatinan secara sadar Maka kuota keprihatinan itu Akan diberikan secara Kepepet Tetap datang juga Sampai sini bisa dipahami Sallallahuualan Nabi Muhammad Maka siapa yang merantau Dari keluar kota Kemudian sampai Semarang Dia itu hanya mengambil Enaknya Netflik Serat Terus nonton apa Dekor Serat Terus dia Cepat atau lambat Pasti keprihatinan itu Akan datang Lebih menyakitkan Tapi siapa yang hari ini dia mau datang kesulitan ke majelis ilmu Walaupun kayaknya ada agak gerimis-gerimis mungkin yang datang dari mangkang Sampai sini nyelam tadi itu ya Mengambil kota kesulitan maka satu ketika kita Jadi yang secara sadar dilakukan Ini yang pertama, tema pertama Kemudian di tema yang nomor dua Kita akan fokus pada kesulitan yang langsung diberikan oleh Allah Berupa yang biasa saya menyebut musibah Kalau tadi itu adalah kota keprihatinan Siapapun pasti ngambil Bisa ini sekarang ada orang hafal Quran jelas dia pernah ngambil kota kesulitan Melek malam, melek malam saat yang lain tidur Dia pernah mengambil kesulitan berdiri sambil tadaros Dia pernah mengambil kota kesulitan Dituduk sama Pak Kiai pas lagi ngapal Dia pernah mengambil kesulitan Kurang kayak di Sangoni Saya masih ingat zaman saya mondok di Meranggen itu Ya Allah kalau Jumat awal bulan biasanya kiriman Maka Jumat itu kan libur Saya jalan kaki sampai ada Sampai ada sini Turungan jalan kaki Untuk ngambil kiriman Ternyata begitu sampai ada Tak gesek loh Kok ijek kosong Padahal saya berangkat itu Ngeleh berharap Nek gesek terus makan Tak tunggu lebar Jumatan Kok ijek kosong Ini kalau saya sampai sore belum sampai pondok Ini kena taksir ya sudah pulang Isu orah sarapan Awat merambangan Sore ngeliheng Itu jadi santri itu Prihatin Tapi kalau santri jadi Ini bila sum'ah walah riak ya Barangkali ini bisa dijeritakan Bukan hanya saya Pasti yang lain pun sama Apalagi Gus In Masih muda sudah dapat gelar dokter Pernah ngaku sama saya itu Rasul jenangannya Kereta itu Sampai usel-uselan Hanya untuk mendapatkan gelar dokter Dan sebagainya Saya pun sama Masya Allah Pokoknya jadi santri itu Prihatin Santri jadi Mulia Santri jadi mulia Hari ini nyaris seluruh Negara-negara Islam Pokoknya saya sudah pernah ke sana Termasuk Qatar itu ternyata Tadi saya ceritakan Katarlah Turki, Abu Dhabi, Dubai Mesir Dan sebagainya Alhamdulillah semuanya sudah Itu berkah apa ya Tadi itu Mengambil kuota keprihatinan di depan Maka di akhir tinggal mulianya Salah Allah Nabi Muhammad Saya masih mau kisahkan satu hal Ini biar yang Masih agak bau-bau santri Atau ada adiknya yang masih nyantri Begitu Enak nanti Suara saya jelas Terlalu menggema atau tidak Tidak ya Aman ya Ada seorang namanya Yaakob bin Ibrahim Yaakob bin Ibrahim Ini santrinya Imam Abu Hanifah Awalnya dia adalah seorang Anak yatim Yang oleh ibunya itu Dititipkan Ke tukang jahit Kenapa? Karena untuk makan Dititipkan ke tukang jahit Untuk makan Tiap kali dititipkan ke tukang jahit Itu selalu bolos Bolos kerja demi apa? Demi ngaji Ke majelisnya Imam Abu Hanifah Bolos lagi demi ngaji Bolos lagi demi ngaji Akhirnya ibunya ini tidak terima Datang ke Imam Abu Hanifah Ya Syekh Kau jangan pengaruhi anak saya Saya sama anak saya itu Makan saja sulit Beri pakaian saja sulit Biarkan kami ada di tukang jahit Kata Imam Abu Hanifah Anakmu itu cinta ilmu Tidak ada masalah bagi dia Kalau harus makan roti kering Tidak ada masalah Ya sudah kalau begitu Akhirnya Itu Yaakub bin Ibrahim itu Setiap hari makan roti kering Sama air putih Bergulirnya waktu Bergulirnya zaman Saat kemudian yang jadi khalifah adalah Khalifah Siapa namanya Harun Ar-Rashid Harun Ar-Rashid Awalnya yang dijadikan sebagai khodi Adalah Imam Abu Hanifah Tapi karena Imam Abu Hanifah Tidak mau karena satu dan lain hal Kemudian yang diangkat adalah Muridnya Yaakub bin Ibrahim Yang kala itu sudah menjadi Seorang ulama Pada saat di tengah-tengah Meja makan kerajaan Di sana ada para wazir Termasuk khodi Yang dulunya adalah seorang santri Namanya Yaakub bin Ibrahim Itu sudah menjadi khodi besar Berarti mahkamah Lagi duduk bersama Tiba-tiba Raja Harun Ar-Rashid bilang demikian Untuk kali ini Kayaknya saya ini bosan dengan makanan-makanan kerajaan Panganan kok enak terus Gule Corong ini ya Sate gule Kambing guling Untuk guling Sesekali Sini berarti apa Ya tadi Terong Cari makanan yang paling sederhana Saya itu Kepingin merasakan makanan yang paling sederhana Di kota ini Ya didatangkanlah tadi itu roti kering Sama air putih Maka wazir-wazir yang lain Makan seperti itu Tapi Yaakub bin Ibrahim Makan itu sedemikian nikmat Sedemikian lahap Guyang guyu dewi Guyang guyu dewi Dan ditanya sama Raja Harun Ar-Rashid Ya khodi Khodi Yaakub Kau itu kok kayaknya bahagia banget Dikasih makanan ini Ada cerita apa? Enggak ada apa-apa Semoga Allah memberkahimu Enggak Kau harus cerita Kau pasti punya riwayat Kau pasti punya memori dengan makanan ini Cerita Ini adalah makanan Yang terus menemaniku Sejak menjadi santri Sampai hari ini Salwa al-Nabi Muhammad Karena keprihatinan diambil di depan Maka kemuliaan pasti akan datang Siapa yang hari ini Pengen enak etok Jelas Kesengsaraan pasti datang Lebih menyakitkan Cerah Cerah wela-wela Anda datang sampai kesini Malam-malam Melek Ada yang tadi kayaknya sudah ngantuk Begitu denger ceramah Perjuangan menghilangkan Ngantuk Ojo ngantuk Ojo ngantuk Dimelek-melek Tapi rasanya Ini ojo ngantuk Itu adalah mengambil kuota keprihatinan Yang pasti nanti mengundang kemuliaan Sudah Ini kita tutup Berarti setiap kesulitan itu ada berapa? Dua Yang satu sadar kita ambil di depan Yang nomor dua sebagai musibah Sebagai apa? Musibah Sekarang saya akan cerita musibah secara umum Musibah itu Kalau dalam bahasa kitab Dalai Lusa'ilin disebutkan Ini kayaknya saya kok Untuk Membedakan tema Butuh satu solawat Solawatan apa gitu Segar Sebentar tapi enak gitu Oh enggak silahkan Atau saya yang tak mulai nanti dilanjut Sekarang musibah secara umum Musibah secara umum Yang terjadi Pemberian Allah Musibah secara umum ini terbagi menjadi tiga Ini versi Dalai Lusa'ilin Kalau versinya Imam Ghazali terbagi menjadi empat Al-Musibah Al-Musibah Lil'arifin Musibah bagi orang-orang yang kenal kepada Allah Bagi para kekasih Allah Nurun Adalah cahaya Cahaya Saya kasih beberapa contoh ya Rasulullah SAW Ini musibah dalam arti Adalah Sesuatu yang Allah berikan Yang secara umum Adalah menyakitkan Secara umum menyakitkan Tapi ternyata Belum tentu menyakitkan Buktinya apa Buktinya bagi para kekasih Allah Adalah ini bagian dari kasih sayang Allah Kalau Rasulullah SAW Hijrah ke Taif Itu Rasulullah SAW Dilempari batu Dilempari batu Belakangnya diikuti sama Anak-anak kecil Sambil disuruh bilang Majnunun Majnunun Corok gampangannya Semarang Ya no wong Lagi lewat Terus belakangnya Oh orang gila Oh orang gila Gitu Tapi Rasulullah SAW Sedikitpun Tidak ada masalah Dengan hal itu Bahkan Dilempar Pakai batu Sampai Berdarah Kan beliau Masya Allah Itu ada masalah Malah justru Saat kemudian Malaikat Jibril Menawari Agar orang-orang Yang menghina Rasulullah itu Diberki gunung Uhud Diberki itu Bahasa Indonesia Apa Ditimpak Diberki gunung Uhud Ternyata Rasulullah Berkata Dalam sebuah doa Jangan Wahid Jibril Allah Kau berikan Hidayah Kepada Kaumku Sesungguhnya Mereka itu Melakukan itu Seperti itu Hanya karena Tidak tahu Hanya karena Tidak ngerti Ini kan hati bersinar Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad Jadi sesuatu yang Kayaknya secara umum Tidak enak Tapi bagi para kekasih Allah Itu bentuk dari perhatian Jadi Bercahaya Justru bercahaya Kalau Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Di tahun ke enam Atau ke tujuh Mau Melakukan ibadah Di Mekah Setelah sekian tahun Di Madinah Kemudian Melakukan ibadah Di Mekah Bersama sekitar Empat ratus sohabat Kenapa Bisa ke Mekah Karena itu Berdasarkan wahyu Mimpi beliau Rasulullah mimpi Bahwa tahun itu Bisa ke Mekah Kalau mimpi beliau Berarti wahyu Beneran Kalau mimpi kita Adalah kembang tidur Kembang turun Saat durungi Ngimpi Dengalamun Ngalamun Ketemu Sopong Akhirnya ngalamun Yuk ketemu Ternyata ketemu Baru Bapak Ini Rasulullah Jelas-jelas Itu mimpi Rasulullah Yang sebagai wahyu Bahwa tahun itu Bisa masuk ke Mekah Ternyata Begitu sudah bergerak Itu dari Madinah 400 sohabat Sudah mengenakan Atribut Atribut Karena mau ibadah Umrah Kala itu Ternyata Sampai Hudaybiah Itu dihadang Dan tidak bisa masuk ke Mekah Ini menyakitkan sekali Terutama bagi para sohabat Karena Madinah Mekah Itu jauh Bagi yang sudah umrah Itu jauh banget Jauh banget Ngebis saja 4 jam kok Ngebis 4 jam Bagaimana terus Kalau orang jalan kaki Sudah tinggal sedikit lagi Mau masuk ke Mekah Ternyata Tidak boleh Tidak Maka para sohabat Terutama sahabat-sahabat Singkro Nganeh-nganeh Bila Jari ini Nabi Tapi kok orang tenanan Pada ngedumel Tapi Rasulullah sendiri Mengatakan Aku adalah Hamba Allah Dan Allah Tidak mungkin Menyianyakan Hambanya Maka mas-mas Yang sudah nikah Begitu Pada saat Ditanya Mas Sesu kuduni Bayar listrik Dan sebagainya Kok pas suruh Guna duit Sekarang Sampai dia ngomong Aku adalah Hamba Allah Dan Allah Tidak mungkin Menyianyakan Hambanya Ini penting Jadi bersinar Bersinar Tidak ada La khaufun alaihim walahum Tidak ada susah Tidak ada sedih Jadi musibah itu Bagi para kekasih Allah Itu Ne'mat Saya kasih contoh lagi Satu angkatan dengan Bilal Radiyallahu'an Ada seorang Namanya Zunairah Sama-sama Budak Yang kemudian Disiksa oleh orang-orang Seperti Abu Jahal Abu Lahab Disiksa habis-habisan Yang mau saya ceritakan Yang Zunairah Disiksa oleh Abu Lahab Abu Jahal Kenapa? Karena masuk Islam Mengikuti Rasulullah Disuruh kembali lagi Ke kafir Tidak mau Karena tidak mau Terus disiksa Sampailah ketemu Sama Sayyidina Abu Bakar Radiyallahu'an Dan Sayyidina Abu Bakar Itu kerennya Memang selalu seperti itu Ada sekian banyak Budak-budak Yang masuk Islam Lalu disiksa Oleh orang-orang Seperti Abu Jahal Abu Lahab Maka yang Memerdekakan Adalah Sayyidina Abu Bakar Jadi Duwiti Bondone Benar-benar Manfaat InsyaAllah Tak tunggu Sama jadi Wangsukih Sayyidina Abu Bakar Jadi hartanya Bisa berjuang Masjid Pesantren Dan sebagainya Buat sendiri Itu tidak asik Benar-benar Karena Mekanisme Rezeki itu Tidak jauh-jauh beda Kayak Traffic light itu Ada saatnya hijau Ada saatnya merah Saat hijau berarti lagi lan Lancar Saat merah berarti lagi Serat Ini menurut saya Jangan rezeki Kadang yang lancar kita Kadang yang lancar tetangga kita Ini semuanya kok Kepengen jauh udang Yang lancar Yang lancar Yang lancar Bakul es Gantian Di kapul Gantian Yang lancar Yang lancar Panas Yang lancar Tukang tandur Ada Tau Itu gantian Mekanisme rezeki Seperti apa tadi Traffic light Tapi saya tanya Kendaraan apa Yang walaupun merah Tetap boleh jalan Bahkan cepat Ambulan Pemadam kebakaran Pokok Kendaraan-kendaraan Yang tidak hanya Membawai Kepentingan sendiri Adalah kendaraan-kendaraan Yang membawai Kepentingan banyak orang Maka walaupun merah Tetap boleh jalan Kalau saya memang punya usaha Bawai itu kepentingan Anak yatim Bawai itu kepentingan Pesantren Bawai itu kepentingan Masjid Dengan sing dan nani Walaupun lagi merah Boleh jalan Tetap lancar Salam alaih Nabi Muhammad Ini intermesu Kembali lagi ke Laptop Musibah Itu bagi Orang-orang Kekasih Allah Adalah bercahaya Zunairah itu Setelah disiksa Habis-habisan Kemudian dimerdekakan Oleh Sayyidina Abu Bakar Setelah merdeka Yang terjadi Zunairah itu Matanya buta Kalau matanya buta Orang-orang Abu Jahlabullah Berkata demikian Zunairah kau tahu Mata kamu itu Menjadi buta Kenapa? Ya kenapa? Karena Berhala Lata Uza Murka Kepadamu Kata Zunairah Tidak ada urusannya Sama lata Dan Uza Bagi saya Raditu Billahi Wabil Islami Wabi Muhammadin Nabi Saya itu Punya Islam Senang Saya itu Menjadi hamba Allah Senang Saya itu Jadi umatnya Nabi Muhammad Bawa Sebercaya Faizan Seketika itu Langsung bisa melihat Salam Nabi Muhammad Padahal tadinya buta Inilah musibah bagi para kekasih Allah Tidak usah jauh-jauh Saya pernah cerita Kesampaian Gurunya para guru Quran Baharwani Kudus Itu pernah Terboyo Terboyo Itu kena musibah Dicopet Pas dicopet Kemudian Itu yang nyopet Dikejar oleh Santri-santri Tidak kecanda Laporan itu Para santri Bahaya Wah Panjendengan Dicopet Tapi Copetnya Membuatkan ke panggil Alhamdulillah Kok sakit Alhamdulillah Bagi Arwani Kudus Ini kan berarti Gurunya para guru Saya saja Tidak menangi Saya sudah Mondok di sana Sudah tidak menangi Kata beliau Alhamdulillah Alhamdulillah Hidup yang Cuman sekali Ditaktirkan Sebagai Yang Dicopet Kayak apa Susahnya Hidup sekali Ditaktirkan Sebagai apa Mencopet Ada saja Bersinarnya Bercahaya Maka Al musibah Lil'arifin Nurun Musibah Bagi orang Yang kenal Kepada Allah Adalah Cahaya Bagi para Kekasih Allah Adalah Cahaya Terus Naik kepingin Seperti itu Bagaimana Saya lanjutkan dulu Yang di kitab Dalai Ilusa Al musibah Lil'arifin Nurun Musibah Bagi para Kekasih Allah Para orang Yang kenal Kepada Allah Para wali Allah Adalah Cahaya Wali Salikin Bagi orang Yang sedang Berjuang Menuju Allah Para Orang-orang Seperti kita Ini Orang Yang sedang Beribadah Berjuang Menuju Allah Ya Kodotun Adalah Semacam Tamparan Agar Bangun Tamparan Atau Cubitan Agar Bangun Di Koncong Nantuk Nang Samping Coba Dijiwit Tamparan 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 Terus Walil Ghafilin Bagi orang-orang Yang lalai Halakun Musibah Bagi orang-orang Yang lalai Adalah Kehancuran Demi Kehancuran Baik Saya masih Mau cerita Yang pertama Bahwa Musibah Bagi para Kekasih Allah Itu adalah Apa tadi Cahaya Nur Cahaya Bagaimana Menjadi para Kekasih Allah Sebenarnya Kita bisa Menjadi para Wali Bisa Saratnya Cuman dua Ini terdapat Dalam surah Fusilat Inna Alladzina Kalu Rabbuna Allah Thumma Istakamu Tatanazzalu Alayhimul Malaikatu Alla Takhafu Wala Tazanu Ini sama Redaksinya Mirip dengan Ala Inna Aulia Allah Lahu Khaufun Alayhim Wala Humiazanun Saratnya Cuman dua Sarat yang Pertama Adalah Bertuhankan Allah Dengan Segala Amalnya Itu Bertuhankan Allah Sarat yang Nomor Dua Thumma Stakamu Terus Jadi Yang Namanya Baca Quran Itu Gampang Yang Sulit Baca Quran Terus Betul Sabar Juga Gampang Yang Sulit Sabar Terus Kiamulail Gitu Gampang Sing Sulit Kiamulail Terus Syukur Gampang Gampang Yang Sulit Syukur Terus Jadi Kita Ini Dati Wali Mengkurang Sijidok Kurang Terus Kurang Sidi Gitu Ya Masya Allah Terus Nah Ini yang Pertama Sekarang Untuk Para Salik Salik Itu adalah Orang Yang Bergerak Menuju Allah Ya Orang Orang Seperti Kita Yang Masih Ngos Nujuk Allah Kadang Kita Kepingin Yang Namanya Bisa Sholat Malam Tapi Barang Sholat Malam Turus Dilo Tangi Setengah 6 Namanya Ngos Ngos Kadang Kadang Kita Pengen Banget Mocok Sholawat Sehingga Polak Sholawat Dapat Ijazah Sholawat 16 Sewu Ya Ternyata Baru Sewu Merem Kita Pengen Yang Namanya Baca Quran Dapat Sekali Duduk Sa'jus Tapi Kadang Kadang Untuk Orang Lembar Quran Dilatih Kurang Biru Betul Ini Namanya Salik Orang Yang Masih Ngos Ngos Menuju Allah Maka Bagi Para Salik Musibah Itu Adalah Ya Kodotun Pembangun Gugah Penggugah Karena Kalau Kita Tidak Dikasih Musibah Lalai Nanti Kita Buktinya Saya Tanya Sama Panjedengan Kita Ini Doa Husu Sholat Tenanan Nungo Sampai Nangis Ini Pas Seneng Atau Pas Susah Susah Jelas Jelas Patah hati Orang Kok Maknanya Yang Jeruk Jadi Bagi Orang Yang Seperti Kita Para Orang Yang Masih Berjuang Menuju Allah Kok Dikasih Musibah Itu Ya Kodotun Cara Allah Membuat Kita Terbangun Terbangun Lakinya Peda Motor Peda Motor Nyanyi 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 Apa Lagi Niro Niro Seorang lagi Viral Kamu Nanya Orang Nyeri Dramo Terlalu Ngomong Kamu Nanya Terlalu Sendilah Neng Ngarpe Depan Sana Ada Orang Mau Begal Saya Tanya Itu Kira-kira Melindurnya Lanjut Atau Ganti Dikir Ganti Dikir Otomatis Maka Ya Allah Bagi Orang Seperti Kita Adanya Kesulitan Musibah Dan Sebagainya Adalah Cara Allah Membangunkan Kita Membangunkan Sudah Naman Dibangunkan Tinggal Bangun Habis Itu Terus Bergerak Lagi Nanti Musibah Pergi Sendiri Sallam Nabi Muhammad Bahasa Di Dalam Al-Quran Bahasanya Begini Kalau Datang Ajal Itu Tidak Bisa Percepat Juga Tidak Bisa Di Perlambat Ada Saatnya Pertanyaannya Begini Pada Saat Selesainya Itu Masalah Yang Namanya Kita Orang Hidup Pasti Punya Masalah Tidak Mungkin Tidak Namanya Juga Manusia Kan Sering Saya Utarakan Pasti Diliputi Masalah Sebab Diliputi Wijen Apa Unde Unde Ande Diliputi Kelopo Jangan Kelopo Dipuntel Godong Gedang Nogosari Kita Manusia Pasti Diliputi Masalah Seberapapun Umur Kita Mesti Begitu Seberapun Umur Kita Bosing Umur Berapapun Seperti Itu Itu Ya Buat Kita Terbangun Buat Kita Terbangun Itu Sudah Pokoknya Wajar Itu Cepat Atau Lambat Pasti Selesai Itu Masalah Hanya Menuju Selesai Itu Kita Isi Dengan Ibadah Atau Kita Isi Dengan Dosa Wasti Was Kadung Ngapusi Jebule Urusannya Rampung Juga Dan Wini Kau orang Ngapusi Gugawa Dikir Rampung Tinggal Isinya Pakai Apa Misalkan Dihyanati Sama Seseorang Gugawa Mocok Quran Gugawa Mari Mungkin Bisa Lebih Cepat Gugawa Nyanyi Selama Ngisi Nanti Sampai Sembuh Itu Mau Pakai Mana Karena Sama Sembuh Ada Yang Kemudian Sakit Hati Dengan Cara Nyari Pelampiasan Dia Memproduksi Dosa Dosa Kembali Dengan Membalas Dengan Sama Sama Menghina Kalau Dihina Terus Membalas Menghina Berarti Sama Sama Orang Hina Maka Eh Sudah Ada Yang Menyebutkan Ya Bisalah Dipercepat Itu Derita Itu Bisa Dipercepat Dengan Cara Apa Ya Dengan Cara Taubat Maka Siapapun Datang Kepada Para Ulama Mesti Disuruh Jawabannya Disuruh Banyak Istighfar Nek Lagi Ada Masalah Betul Atau Tidak Karena Begini Mas Setiap Adanya Kesulitan Kalau Dalam Bahasa Hadis Sampai Seseorang Yang Tertusuk Duri Itu Adalah Berarti Kalau Ada Orang Dia Terkena Kesulitan Selama 30 Hari Dia Mau Dikasih Masalah Atau Dikasih Sakit Selama 30 Hari Saya Tanya Sebelum 30 Hari Ini Orang Sampai Jerman Sampai London Untuk Sembuh Untuk Menyelesaikan Masalah Kira-kira Selesai Tidak Tidak Karena 30 Hari Ini Dosis Yang Tepat Untuk Membayar Dosa-dosa Yang Pernah Dilakukan Baik Dosa-dosa Yang Pantes Maupun Dosa-dosa Wagyu Ada Dosa-dosa Wagyu Ada Bungso-bungso Yang Kepingin Sholat Ishak Ini Tambah Bengi Tambah Afdol Ternyata Afdolen Untuk Orang Roka Atas Dan Subuh Atau Bungso-bungso Yang Dosa-dosa Wagyu Jadi HP-HP Kadang-kadang Saya Pernah Nilai Ini Santri Aku Ngerti Ini Aku Buka Sing Bungso Wong Wong Joget Begitu Saya Lewat Ganti Kajian Ini Dosa-dosa Wagyu Dikira Ngelimpe Dosa Yang Ngelimpe Yang Maka Aku Padahal Ngelimpe Aku Dini Yang Gusti Allah Dan Gusti Allah Dilimpe Ini Dosa Wagyu Ya Allah Ada Lagi Dosa-dosa Wagyu Yang Bosa Cah Nom Nam Kui Pih Pen Ket Or Dosa Baya Tetep Dosa Contohnya Apa Bungso Bungso Pacaran Tapi Dikawir Islami Islami Bia Pacaran Dikawir Islami Bia Ya Munine Ukhti Apa Apa Rumah Itu Jadinya Sekarang Kalau Mau nikah Sudah Tidak Lagi Ikhtiar Tapi Ikhtiar Itu Kan Dosa-dosa Bagus Apalagi Terus Kemudian Ya Urung Akat Ini Ini Urung Akat Abi Umi Gimana Umi Gimana Abi Sudah Pulang Belum Abi Ya Allah Ini Kan Dosa-dosa Wago Pokoknya Setiap Dosa-dosa Itu Pasti Persis Seperti Orang Naik Taksi Orang Naik Taksi Itu Pasti Dia Argonya Berjalan Harus Ada Yang Dibayarkan Nanti Pas Akhir Itu Pasti Membayar Argo Kita Akan Kehilangan Waktu Kehilangan Uang Kehilangan Dan Yang Pasti Yang Berjalan Itu Argo Dosa Dan Kalau Sudah Argo Dosa Cepat Atau Lambat Pasti Harus Dibayar Pakai Musibah Ini Untuk Orang Awam Para Nabi Tidak Punya Dosa Tadi Saya Sebutkan Misalkan 30 hari Tidak Selesai Sebelum 30 hari Ini Selesai Lalu Bagaimana Cara Mempercepat Simple Karena Proses 30 hari Ini Proses Penghapusan Dosa Caranya Bagaimana Ia Yang Separuh Dibayar Pakai Taubat Begitu Sakit Atau Kena Masalah Udah Perbanyak Istighfar Astaghfirullah Istighfar Itu Destinasinya Kedalam Diri Bukan Ke Orang Lain Astaghfirullah Itu Hamzah Hamzah Alib Yang Ada Astaghfirullah Itu Hamzah Mutakal Artinya Saya Minta Maaf Astaghfirullah Saya Salah Saya Minta Maaf Tapi Hari Ini Kadang Beda Orang Astaghfirullah Itu Nudeng Astaghfirullah Lain Tidak Sesuai Destinasi Padahal Harusnya Astaghfirullah Itu Kemana Diri Sendiri Itu Dan Ini Sudah Sering Saya Ceritakan Kelas Nabi Adam Saja Itu Dijatuhkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ke Bumi Itu Saja Langsung Rabbana Naba Zolam Anfusana Wa Ilham Taufirlana Wa Tarhamna Lanakunanna Minal Tidak Nyalahkan Siapa Siapa Nabi Hatam Tidak Nyalahkan Istrinya Nabi Hatam Tidak Nyalahkan Siapa Siapa Bukan Masalah Karena Belum Ada Siapa 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 Kalau itu Tapi Tidak Menyalahkan Siapa Siapa Justru Kalau Cahsaman Saiki Salah Dewe Salah Lanang Wetok Melebu Kamar Beledeng Metu Metu Wetok Nangis Lanang Yodak Nangis Kau Ini Pasti Kegodaan Iblis Ini Iblis Kru Tetap Emosi Ini Kusing Enak 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 Kusing Salah 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 Maka Agar Tidak Terkena Yang Kayak Gitu Kayak Gitu Mas Caranya Agak Dijauhi Pintunya Pokok Anggerano Cah Cah Lanang Mulai Aneh Aneh Itu Modus Awalnya Mungkin Tanyanya Adalah Terkait Tugas Gitu Gimana tugasnya Lama-lama Dia Aku kan Kakakmu Terus Bengi-bengi Sudah mulai Gugah Tahajut Itu Modus Barang Gugah Turut Maka Pintunya Dikunci Pokok Yang Ngemek Tangani Samen Halal Tercerit Urib Mungsi Santok Kuih Ayo Gelem Dime Karo Halal Halal Suami Samen Kelak Salah Nabi Muhammad Jadi Jaga Kemuliaan Diri Baik Kembali lagi Ketema Sebelum 30 hari Tidak akan Selesai Karena Jatahnya 30 Ini Sesuai Dosa Yang Telah Lalu Bagaimana Agar Dipercepat Yang Separuh Dibayar Pake Apa Tadi Istighfar Pake Tobat Begitu Dibayar Pake Tobat Yang Semaruh Maka Derita 30 Hari Ini Menjadi Berapa 15 Hari Itulah Kenapa Setiap Kita Datang Kepada Para Ulama Manapun Kalau Punya Masalah Mesti Disuruh Memperbanyak Istighfar Sampai Saya Punya Template Di HP Yang Gero Ngawang Takon Waalikumsalam Perbanyak Istighfar Sampai Ibu Saya Tanya Ria Ginang Waalikumsalam Perbanyak Istighfar Astagfirullah Terbelibuk Astagfirullah Ya Kalau Ditambahi Selain Istighfar Pokoknya Seluruh Perilaku Kebaikan Itu Pasti Menghapus Keburukan Dan Alias Mempercepat Selesainya Derita Kalau Bahasa Hatis Itaqillaha Haythuma Kunta Wa Ajbi'i Sayyatil Hasanat Tamhuha Khalikinnas Bikhulukin Hasan Pokok Kalau Habis Melakukan Sebuah Keburukan Daripada Nanti Jatuhnya Jadi Musibah Langsung Hapus Dengan Kebaikan Jadi Jadi Remaja Masjid Ngapus Dosa Membangun Ini Yang Nomor Dua Pokoknya Setiap Musibah Bagi Orang Yang Awam Seperti Kita Yang Berjalan Menuju Allah Singkadang Ngisong Ibadah Kadang Ura Itu Namanya Yaqodoh Ya Ini Cara Allah Membangunkan Ngileke Dan Allah Ngileke Membangunkan Menghapus Dosa Itu Adalah Bagian Dari Kasih Sayang Allah Jambiro Tagi Ijik Sore Itu Bagian Dari Kasih Kenapa Kok Itu Kasih Sayang Allah Kurang Dikasih Musibah Kok Kasih Sayang Allah Saya kasih Cerita Luqman Al-Hakim Itu Sering Pesan Sama Anak Kau Itu Yang Ridho Sama Ketentuan Allah Baik Yang Kau Sukai Maupun Yang Tidak Kau Sukai Kata Anaknya Ini Tertulis Dalam Kitab Tarikh Ad-Dimishki Kata Anaknya Begini Pak Kalau Saya Ridho Pada Ketentuan Allah Dan Itu Saya Sukai Gampang Tapi Bagaimana Saya Harus Ridho Pada Sesuatu Yang Tidak Saya Sukai Oh Ayo Kita Belajar Barang Belajar Ini Dua Orang Anak Sama Ayah Saya Pernah Ziaroh Ke Luqman Al-Hakim Dan Ternyata Disana Tertulis Quote Quote Beliau Quote Quote Beliau Pake Bahasa Arab Ya Yang Sama Ustau Ngaji Paham Yang Tau Ngaji Loh Apa Kepo Jadi Kata Al-Hakim Itu Karena Beliau Orang Yang Sangat Bijaksana Setiap Ucapannya Ada Yang Mengatakan Luqman Itu Seorang Nabi Ada Yang Mengatakan Luqman Itu Bukan Seorang Nabi Orang Yang Soleh Sampai Kesolehannya Itu Diabadikan Di Dalam Al-Quran Sampai Digelari Al-Hakim Kenapa Karena Setiap Ucap-ucapan Selalu Top Bagaimana Topnya Ini Saya Ceritakan Dua Orang Anak Sama Ayah Ini Berjalan Menjadi Musafir Dalam Rangka Belajar Di Tengah Jalan Kehabisan Bekal Pas Kehabisan Bekal Anaknya Bilang Begini Ayah Ini Kita Kehabisan Bekal Dan Kita Ada Di Tengah Padang Pasir Bagaimana Cara Agar Kita Ridho Pada Ketentuan Allah Maka Namanya Luqman Al-Hakim Beliau Mengatakan Ini Nah Kau Jangan Resah Sepanjang Kita Masih Dikasih Hidup Berarti Jatah Rezeki Kita Masih Ada Jelas Ya Saya Tanya Jodoh Itu Rezeki Bukan Jodoh Rezeki Atau Bukan Rezeki Berarti Setiap Kita Yang Masih Hidup Pasti Ada Jodoh Nya Luq Orung Itu Mungkin Jodoh Mati Pas Bayi Nanti Ada Lagi Mulai Itu Ngomane Sopong Ngerti Lagi Lahir Sampai 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 Kata Luqman Sepanjang Kita Masih Dikasih Nyawa Berarti Jatah Rezeki Masih Ada Terus Kita Ngapain Kita Ini Hanya Disuruh Bergerak Sambil Memohon Kepada Allah Bergerak Sambil Memohon Kepada Ternyata Betul Di depan Sana Ada Gumpalan Asap Lihat Di depan Sana Ada Gumpalan Asap Itu Menandakan Bahwa Bawahnya Itu Ada Pemukiman Penduduk Kita Akan Melakukan Sesuatu Yang Sehingga Allah Ngasih Rezeki Lantaran Penduduk Tersebut Bergerak Berjalan 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 Untuk 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 Kakinya Putra Luqman Itu Tergelincir Terkena Duri Atau Terkena Tulang Sehingga Pendarahan Pas Pendarahan Pingsan Begitu Pingsan Dipopong Sama Ayah Dipopong Dalam Sekian Waktu Ayah Menangis Meneteskan Air Mata Tetesan Air Mata Itu Ngenai Pipinya Sang Anak Yang Dia Itu Pingsan Begitu Siuman Begitu Bangun Ini Tidak Langsung Babi Ibu Langsung Ayah 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 Nangis Berarti Tidak Ridho Ayah Nangis Berarti Tidak Ridho Bukan Nangis 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 Ini Adalah Sayangnya Seorang Kepada Anak Lalu Kita Harus Bagaimana Saya Kakinya Seperti Ini Kalau Engkau Tinggal Cepat Atau Lambat Saya Mati Kalau Kita Berdua Disini Kita Cepat Atau Lambat Juga Mati Dan Wahy Ayah Engkau Lihat Di Depan Sana Sudah Tidak Ada Gumpalan Asap Kata Lukman Nek Coro Dewe Kok Dati Lukman Hakim Wah Sembuh Aku Bingung Nak Tapi Yang jadi Lukman Kenapa Disebut Al-Hakim Dia tidak Pernah Kehabisan Prinsip Hidup Untuk Selalu Husnudan Kepada Allah Jadi Gusti Awo Menang Terus Menang Terus Hawa Nafsu Yang kalah Dan yang Salah Allah Menang Terus Maka Lukman Mengatakan Nek Laisalil Mu'minin Tidak Ada Bagi Orang Mu'min Musibah Tidak Ada Bagi Orang Mu'min Musibah Itu Tidak Ada Ila Kecuali Itu Adalah Cara Allah Menyelamatkan Dari Musibah Yang Lebih Besar Saya Ulangi Tidak Ada Musibah Bagi Orang Mu'min Kecuali Itu Adalah Cara Allah Menyelamatkan Dari Musibah Yang Lebih Besar Betul Ada Seorang Dateng Itu Menggunakan Kuda Semakin Dekat Semakin Dekat Semakin Dekat Gagah Dan Biasa Kalau Zaman Dulu Kalau Pria Gagah Itu Biasanya Adalah Malaikat Jadi Tidak Ada Istilah Malaikat Kok Ngribo 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 Ayu Mungkin Wipok Nganu Sudir Bolong Sama Dekat Sudah Semakin Dekat Hilang Rupanya Tapi Jelas Suaranya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Luqman Apakah kau yang Biasa disebut Al-Hakim Betul Kata orang-orang Seperti itu Kata Luqman Bukan Kata orang-orang Bahkan Penduduk Langit pun Menyebut Engkau Sebagai Al-Hakim Para Penduduk Langit pun Kagum Dengan Kehusnodonanmu Kebijaksanaanmu Wahai Luqman Terus kau ini siapa Kata Luqman Saya adalah Malaikat Yang dikirim oleh Allah Untuk Menghancurkan Kaum yang di depan Itu yang Atasnya terdapat Gumpalan Asap Kaum itu Isinya orang Maksiat Maka aku dikirim oleh Allah Untuk menghancurkan Aku pun yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Mengenai Kaki Putramu Sehingga terkena Musibah Tertusuk Duri Yang dengan itu Perjalanan Kalian berdua Terhambat Yang andai Perjalanan Kalian berdua Tidak terhambat Maka kalian Akan turut Hancur Sallallahu ala Nabi Muhammad Janjanya kan Tidak usah sampai Di cerita Luqman Al-Hakim Hari ini Sering Yang kemarin Kemarin itu Ada pesawat Apa Pesawat Apa Nah Kecelakaan Pesawat Itu ya Kan ada orang Yang Terlambat Terlambat Awalnya Itu dia Barangkali Dagdikduk Luar biasa Begitu Tahu Pesawatnya Hancur Dia bilang Apa Alhamdulillah Dan ini Biasa Terjadi Maka Persis Seperti Kata Luqman Tidak ada Musibah Bagi orang Beriman Kecuali itu Cara Allah Menyelamatkan Dari musibah Yang Insya Allah Jadi Kalau hari ini Kita dapat Apa Musibah Itu cara Allah Menyelamatkan Kenapa Karena ada Musibah Yang Lebih Besar Apa Musibah Yang Lebih Besar Begini Mas Rahimah Saya Kasih Contoh Pokoknya Mengkuala La Ilaha Ilallah Dah Kholal Jannah Siapa Orang Mengucapkan La Ilaha Ilallah Pasti Masuk Surga Miftahul Jannah Berarti Setiap Kita Pasti Masuk Surga Hanya Surga Itu Tempat Suci Tempat Bersih Kita Ini Punya Banyak Dosa Banyak Dosa Kok Masuk Ke Alam Akhirat Masih Punya Kotoran Bernama Dosa Mau Masuk Surga Yang Tempat Suci Di Amper Dulu Di mana Kira-kira Di Laundry Padahal Tidak Akan Kuat Kita Kalau Masuk Neraka Itu Di Dalam Sairnya Siapa Abunawas Ilahi Lestulil Firdausi Saya Punya Anak Adik Dua Itu Masih Kecil Kecil Dulu Zaman Dulu Dua Habis Ngaji Dek Jari Pak Ustadz Nek Kita Ini Tidak Bakal Tidak Layak Masuk Surga Tapi Tidak Kuat Di Neraka Lihat Terus Brapun Lihat Terus Lihat 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 Luar Negeri Lihat Seneng Ini Cahe Sd Akhirnya Kita Tidak Akan Kuat Kalau Masuk Neraka Sekarang Saya Tanya Sama-sama Dibersihkan Milih Dibersihkan Di neraka Di akhirat Berarti Di neraka Atau Mumpung Masih Di sini Di sana Atau Di sini Di sana Atau Di sini Maka Wajar Kalau Ada Sakit Wajar Kalau Pernah Di Hina Orang Itu Bagian Dari Penghapusan Apa Dosa Wajar Kalau Ada Teman Tiba-tiba Bilang Kita Kan Teman Kenapa Terlalu Serius Alhamdulillah Ada Lagi Mas Kayaknya Kau Terlalu Soleh Untukku Saya Biarkan Saya Memilih Apa Yang Jadi Pilihan Orang Tuaku Terus Kita Bagaimana Ya Kau Sebagai Kakakku Saja Tapi Pedih Ustadz Ya Namanya Penghapusan Dosa Itu Pasti Pedih Salai Dewi Kemarin Kenapa Mencintai Yang Belum Akati Seperti Ngakon Maka Nempel Dipisah Ya Mesti Loro Udah Itu Yang Terakhir Sekarang Pokoknya Musibah Bagi Para Kekasih Allah Apa Tadi Cahaya Musibah Bagi Orang Yang Menuju Allah Apa Namanya Sesuatu Yang Membangunkan Ya Pengingat Dan Sebagainya Yang Nomor Tiga Adalah Na'udubillah Walayadubillah Thumma Na'udubillah Adalah Bagi Orang Orang Yang Lalai Musibah Itu Al-Halaku Kehancuran Kehancuran InsyaAllah Na'udubillah Jadi Ada Di Sebuah Kantor Saya Pernah Ngisi Saya Tanya Kalau Sini Biasanya Lagi Apa Bingung Lagi Penjualan Tidak Sampai Tidak Sampai Target Apa Yang Dilakukan Tidak oleh bahwa setiap yang dilakukan adalah tanaman ini kalau terkena musibah biasanya langsung akan mencari pelampiasan yang pelampiasan itu bukan mengurangi musibah tapi justru nambah dosa dan itu musibah yang nyata jadi kalau ada orang hari ini kok misalkan dia disakiti hari ini dia ketipu hari ini dia patah hati lalu kemudian dia mencari pelampiasan-pelampiasan yang bernama dosa maka dosa itu lebih musibah daripada musibah yang pertama ini itu namanya halaku na'udhu billahimin tahliya demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat Al-Fatihah A'udhu billahiminashaytanirradhi bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahiminashaytanirradhi bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahiminashaytanirradhi bismillahirrahmanirrahim bahwa ini jelas tidak ada yang bertanya ya lewat HP ada silahkan silahkan dibaca dulu Assalamualaikum Ustadz curhat dong taj apa sebenarnya tujuan Allah kenapa memberi kita musibah lebih dulu baru diberi hikmah memberi kesulitan dulu baru diberi kemudahan kenapa tidak langsung saja diberi hikmah dan kemudahan apakah Allah ragu kepada kita sebagai manusia ciptaannya kalau kalau nanti kita akan lalai dan terlalu kufur nikmatnya terima kasih bahwa orang dikasih enak terus lalai itu sepakat gak ya sudah itu jawabannya itu jawabannya bu astri beneran orang dikasih lalai itu sepakat contohnya siapa Fir'aun itu gak pernah sakit Fir'aun itu siapapun wanita yang ditarget kena Fir'aun itu kalau gelut menangan Fir'aun itu siasatnya webat alias di dalam riwayat kehidupan Fir'aun itu tidak pernah terkalahkan selalu dituruti lihat surat an'am 44 dulu surat an'am ketika manusia sekalian dia jauh dari Allah maka dibukakan pintu-pintu kesenangan justru untuk apa sebagai istidroj sebagai apa istidroj istidroj itu orang diangkat untuk dijatuhkan lebih seru ini bapak kalau 5 cm saya angkat kemudian dijatuhkan bunyinya apa? kalau 5 meter kalau 5 km nah maka yang paling enak itu seneng susah seneng susah seneng susah gitu lah seneng terus wah ya tadi itu mesti lalai mesti lalai betul atau tidak? yaudah itu sudah cukup lalu kemudian kenapa untuk kenikmatan itu harus ada kesusahan? saya tanya ya sampean makan biasa dengan makan pas buka itu enak mana? pas buka ya kenapa? ya habis puasa kan? habis puasa yaudah gitu jadi sejatinya lauk itu adalah lapar kan? masya Allah nah saya rasa cukup jelas ya? ada lagi? silahkan yang kedua Assalamualaikum Ustadz izin bertanya apakah benar segala musibah dari Allah itu berupa ujian? bagaimana jika ternyata itu hukuman dari Allah? lalu bagaimana cara membedakan musibah yang kita terima itu berupa ujian atau hukuman dari Allah? syukron ya ada anak kelas 2 ada anak kelas 2 untuk menuju kelas 3 itu kan pasti ada soal-soal yang harus dikerjakan betul ada ujian yang bersifat kalau dulu zaman kita triwulan ya kan? kalau sekarang apa? semester ada mid dan sebagainya ada yang bersifat pekanan itu kalau dia dengan mengerjakan soal-soal ujian itu tambah pinter tambah baik maka dia akan naik kelas 3 oke namanya ujian tapi kalau dengan mengerjakan soal-soal itu dia semakin buruk semakin malah kok itu soalnya disobek dan sebagainya dia semakin jelek, semakin buruk, semakin buruk jika soal malah tambah helek, tambah ngawur dan sebagainya dia bukan hanya tidak naik kelas 3 kadang-kadang turun kelas 1 maka deritanya lebih lama lah ini namanya musibah atau adab lah lebih tepatnya adab versi dunia tapi kalau masih versi dunia sih sepanjang masih di pilih hidup tetap ada masa revisi gitu ya cuman kan kalau harus turun ke kelas 1 kemudian kelas 2 baru kelas 3 terlalu lama maka jawabannya apakah itu ujian ataukah itu adab jawabannya kau menjadi seperti apa dengan seperti itu understand jadi aku沒有 n nước taqun mas iki ada putak ujian jawabannya persis perjaan kau menjadi seperti apa dengan seperti itu obwohl kok yura kaji merapa kamu menjadi seperti apa dengan seperti itu intinya adalah memproduksi amal soleh insyaallah itu ujian, tapi kalau memproduksi dosa, itu adalah namanya siksaan jelasnya, Alhamdulillah, ada satu lagi mau kondokan Bapak Assalamualaikum Ustadz bagaimana bisa selalu husnudun seperti Luqman Al-Hikam saat saat hakikatnya manusia yang terkena musibah gempa orang tua bercerai dan lain-lain larut dalam kesedihan wama yu'min billah yahdi kolbah ala bahasa Quran, siapa orang yakin aja dulu bahwa Allah maha baik, yahdi kolbah nanti Allah akan ngasih petunjuk di dalam hatinya tak kena musibah kok yakin, gusti orang mungkin salah saya hanya yang disuruh banyak istighfar, saya saja yang disuruh banyak sotakoh dia yu'min billah, yakin kepada Allah yahdi kolbah, Allah ngasih akan petunjuk ternyata setelah satu tahun oh, ini tombien kaya jebule setelah dua tahun oh, ini kadang-kadang orang awam itu nunggu satu tahun, nunggu dua tahun ada orang yang cukup tiga hari sudah ketemu oh, gitu kita ini termasuk yang ketemu oh, gitu yang tiga hari setahun atau yang dua tahun oh kenapa dulu saya tidak jadi sama dia ya Alhamdulillah, yuk bangun oh, nya itu terlalu lama move on 10 tahun ini move on apa gitu ya gitu, jadi bagaimana agar cepat mendapatkan hikmah yu'min billah dulu yakin aja dulu yakin aja dulu karena keyakinan itu pasti punya pengaruh baik mas keyakinan itu ajaib loh mas mas Adib, keyakinan saat saya masih SD itu ada teman-teman gitu kadang-kadang maaf kebelet ee pas lagi main layangan terus kemudian teman yang lain itu nyuruh membawa apa batu batunya ditaruh di mana di kantong gitu kan habis itu wuss tadinya yang sudah muntuk-muntuk kan terus hilang nah, betul betul atau tidak ini bisa loh yakin pada batu saja memberikan pengaruh psikologis anatomi tubuh biologis dan sebagainya insyaallah padahal yakin kepada sesuatu yang salah apalagi kalau kita dalam kehidupan yakin bukan aja bukan kepada batu tapi kepada pencipta batu ke pencipta alam semesta maka yu'min billah ya di golba siapa orang yakin aja dulu sama Allah nanti Allah kasih hikmah jelas terima kasih terima kasih kepada Ustadz Riyad Ahmad acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Riyad Ahmad kepada beliau kami hadurkan itu nanti kalau jenengkan masih agak hiran mau bertanya tadi kan tanyanya saya jawab cepat-cepat ya ya saya cuman gak ganggu gak kepingin ganggu jenengkan persiapan tahajud nanti malam itu loh ganggu wong sholah ini mas Adip sudah siap-siap mau ibadah kan jadi saya jawab cepat-cepat nah ini kalau masih mau tanya saya boleh di DM gak bapak di DM di Instagram atau yang rame itu malah sekarang di TikTok gitu loh gak tau kok saya kok jadi tiktokan kayak ngapa ya jenis jadi ini yang penting niatnya api ya niatnya api dan tidak terbengkak tidak lalai itu karena kadang-kadang scroll-scroll dulu kadang-kadang niatnya ini boleh kajian loh kok wongin joget astah itulah kenapa Ustadz-Ustadz sekarang tuh wongin orang mandi ya kuwi ya naik mas-mas ini mungkin wongin soleh-soleh nah itu dulu ya Allah ya Rahman ya Rahim Masya Allah itu dulu yang dapat saya sampaikan jadi nanti di DM aja ya di DM di DM silahkan terus mumpung ketemu pokoknya karena kita sudah setulur saya kadang-kadang datang kesini yang sering kadang datang ke pondok ya dipersilahkan ini sudah mulai dibuka lagi itu di pondok yang malam Jumat juga ada paling-paling sebentar lagi saya tinggal ke Turki besok berarti libur dulu nah terus ini enggak is pokoknya ngaji ini saya kok tertarik sama terbangan ini wenak tadi tuh Alhamdulillah nah vokalnya juga bagus Alhamdulillah semoga tambah istiqomah ya nah tadi apa namanya sambung langit ya kapan-kapan kalau ke pondok saya seneng nanti terbangan Masya Allah malam Jumat terus yang bulanan itu ada namanya kabul kabul itu kajian bulanan jadi khusus yang kabul ya bener ya kabulnya kajian sore namanya kasur nanti ini aneh kabul itu pokoknya di setiap satu bulan sekali itu nanti ada nginepnya nginepnya nginep anak-anak muda kalau mau pada nginep sudah saya sediakan tempat sama konsumsi makanan ya namanya juga di pondok ya tadi tuh terong tadi tuh silahkan nanti dilihat saja di IG-IG Erismajite di IG kami dan sebagainya itu yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan mari bersama-sama kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ja'alna ya Allah jadikan kami semua ya Allah wa ahlana dan seluruh anggota keluarga kami ya Allah wa walidina orang tua orang tua kami ya Allah min ibadikal muttaqin min ibadikal salihin min ahlil ilmi wal khair ya Allah min ahlil ilmi wal khair Allahumma ja'alna ya Allah jadikan kami semuanya ya Allah ya Rahmanirrahim min ibadikal mustajibin menjadi hamba-hamba engkau yang kau ijabah engkau kabulkan doa-doa kami silahkan berdoa untuk hajat masing-masing Rabbana aatina min ladunka rahmah wa i'ilana min amrina rasyada Rabbana aatina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah tawqin aadha benar sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala aliyah sahbihi wa barakasalam subhani rabbika rabbil az'ati amma yasifun salamun alaihi wa salim alhamdulillah al-alamin al-fatiha rahmanirrahim alim shalom suraten amin mohon maaf atas kekeliruan kekeliruan kesalahan oh ya akun saya itu ganti jadi ganti kang riad 2 Terima kasih.